Pekerjaannya di dalam bermain itu tidak boleh main-main, tetap harus serius. Pemain bola itu permainan, tapi harus serius. Artinya ada aturan hukum di situ, ada aturan mainnya. Jadi sesuatu pekerjaan, meskipun pekerjaannya adalah bermain, selama di situ ada aturannya, maka itu namanya profesional. Nah kalau orang yang bermain-main tidak ada aturan, kenapa namanya hanya sekedar main kesenangan, tidak ada aturan. Jadi kalau main game tidak ada aturan, jamnya terserah dia. Kadang sampai pagi lupa segala-galanya, sholat enggak. Ini ke sesuatu yang melalaikan dari tujuan seperti itu. Nah kalau memang dalam hal ini, saat-saat ini ada orang yang bekerjanya itu memang seperti main-main. Dia di online, bikin desain, kemudian bikin NFT, atau apapun itulah. Kesannya seperti main-main, santai, tapi punya penghasilan. Dalam keadaan seperti itu pun, dia tetap tidak boleh main-main. Karena dia akan berhadapan dengan konsumen, akan berhadapan dengan orang-orang apakah akan menyukai atau tidak hasil karyanya. Dan itu enggak bisa main-main, harus serius tetap. Jadi dalam pekerjaan, profesi pekerjaannya, meskipun dia berprofesi pekerjaannya seperti main-main, tetapi dalam bekerjanya dia tidak main-main. Jadi dalam definisi kita hari ini adalah jangan campur adukan antara bekerja yang memang produktif dan main-main yang tidak produktif. Kalau tadi pekerjanya yang memang seperti permainan, ya memang dia produktif menghasilkan di situ. Maka it's okay, enggak masalah. Karena ada sahabat abang yang pekerjanya, bekerjanya seperti main-main. Dan itu menghasilkan, luar biasa ya. Jadi kita tidak salah menafsirkan ini, karena main yang kita sebut di sini adalah main yang tidak memberikan produktif, dan itu justru melalekan dari tujuan kita. Maka pastikan, kalau sudah bekerja, bekerja. Kalau mau main seneng, main seneng. Dan waktunya harus diatur sedemikian rupa. Sehingga permainan dan bermainnya betul-betul kita puas, seneng, dan pekerjanya juga berhasil dan mencapai prestasi yang maksimal. Yang penting di sini adalah bagaimana kita mengendalikan aktivitas kita dalam kewadran waktunya. Gitu, kakak, InsyaAllah.